Dan gak tau kenapa kurang lebih jam 12 malam Tiba-tiba Yanto itu kayak kerasukan Yang posisinya Yanto itu di sudut ruangan yang dibuat tidur itu Duduk sambil matanya itu ditutupi gitu loh Jadi seperti ketakutan terus kakinya itu gerak-gerak Seperti itu ya mirip orang kerasukan Waktu itu Bima yang melihat pertama karena temen yang lain itu belum bangun Nah Bima itu langsung pegang gitu ya Ada patok, ada patok gitu Jadi seakan-akan ketakutan Tetapi Yanto itu gak bisa ngucapin gitu ya Yanto itu kenapa? Kamu itu ngelihat apa? Jadi kata-katanya cuma ha-ha-ha-ha seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mr. Manyun Terima kasih udah ngeklik video ini dan terima kasih juga buat temen-temen yang udah ngedukung Mr. Manyun Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rizikinya Amin Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita Yang ini berasal dari seseorang namanya Bima Bima ini asli dari Jawa Tengah Dulu Bima itu pernah punya pengalaman mistis yang kecedenya itu kurang lebih sekitar 13 tahun yang lalu Waktu itu Bima kelas 2 SMK Biasakan kalau orang yang sekolah di kejuruan Pasti ada yang namanya PKL atau praktek kerja lapangan Begitu juga halnya yang dialami Bima waktu itu Berhubung Bima itu ngambil jurusan otomotif dan waktu itu kurang lebih sekitar 2 minggu Sebelum hari H gitu ya Sebelum hari H untuk dilakukan praktek kerja lapangan itu Pihak sekolah itu sudah menentukan kelompoknya masing-masing Yang seangkatannya Bima waktu itu dibagi menjadi 15 kelompok Yang masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 5 orang Nah Bima itu ditunjuk sebagai ketua kelompoknya Yang anggotanya terdiri dari Bima sendiri Kemudian Yanto, Dito, Ilham, Samarian Nah walaupun Pihak sekolah itu sebenarnya sudah ada gitu ya Beberapa bengkel yang memang recommended gitu ya Untuk dijadikan tempat PKL Akan tetapi jumlahnya ada 8 bengkel Yang 8 itu sudah direkomendasikan ke kelompok yang lain gitu Karena memang jumlahnya tadi ada 15 kelompok Sehingga ada 7 kelompok yang mereka itu harus mencari sendiri Mencari bengkel sendiri untuk dijadikan tempat PKL selama 3 bulan ke depan Nah berhubung kelompoknya Bima itu belum dapet gitu ya Belum dapet bengkel Akhirnya dengan terpaksa waktu itu Bima ditemani sama Yanto Karena Di kotanya Bima itu Memang bengkel mobil ya cuma ada 8 itu Dan 8 itu juga sudah diperuntukkan untuk kelompok yang lain Nah dengan seperti itu Bima sama Yanto itu nyarinya keluar kota Atau keluar kabupaten Yang jaraknya itu jauh Dari rumahnya Bima ya kurang lebih sekitar 45 km Waktu itu Bima sama Yanto mencari itu Kesana kesini gitu kan Mencari bengkel Kurang lebih 3 hari Dan di hari yang ketiga Kurang lebih sekitar jam 1 siang Bima sama Yanto itu Menemukan satu bengkel Yang disitu bengkelnya besar sekali Yang diketahui pemiliknya itu namanya Pak Komar Nah ketika udah ketemu sama pemilik bengkel gitu ya Bima itu negosiasi gitu kan Boleh gak Pak Kalau kita ikut PKL disini gitu Walaupun Bima itu juga dibawain surat gitu ya Dari sekolahan Yang disitu menerangkan Bahwa pemilik bengkel harus bersedia Yang ngasih nilai setiap minggunya Jadi perkembangan Peserta didik waktu PKL itu Dipantau gitu ya Jadi Tujuan dari guru pembimbing Meminta pemilik bengkel seperti itu ya Mungkin dibuat acuan untuk Progres nilai Untuk dijadikan nilai akhir PKLnya nanti Seperti itu Nah Akhirnya ketika Bima itu sudah menjelaskan gitu ya Sama Pak Komar Pak Komar tanpa pikir panjang Ternyata Bengkelnya Pak Komar itu juga Setiap tahunnya di Buat tempat PKL Akan tetapi bukan Dari sekolahan yang di tempat Bima itu gitu Karena memang beda kota Jadi Seringnya itu yang PKL disitu ya Dari kotanya Pak Komar Nah berhubung Waktu itu Belum ada orang yang PKL disitu Sehingga Pak Komar itu Yaudah lah gak apa-apa dek Kalau mau PKL disini gitu Jarak rumahnya jauh gak Waktu itu Pak Komar sambil tanya-tanya gitu ya Ya jauh sih Pak Yaudah kalau memang jauh Waktu itu Pak Komar Menyarankan Jadi Layout Bengkelnya Jadi disini Bengkelnya Kemudian Disampingnya itu ada Tiga ruangan Yang Ruangan paling depan itu Dindingnya kaca Yang disitu biasanya buat tempat Orang yang Baru nungguin mobil Ketika mobilnya itu baru Dibendarin gitu ya Atau diservis Nah disampingnya itu Ada ruangan yang Mungkin dirasa Kalau lima orang itu muat Ya mungkin cuma buat tidur Gitu aja muat Sehingga Pak Komar Menyarankan Sama Bima Sama teman-teman yang lain Terutama Yaudah Kalau memang Rumahnya jauh Daripada kamu belak-balik Dan Kasian kan Kalau kamu harus Mengeluarkan uang Untuk biaya kos gitu Akhirnya Pak Komar Menyuruh Yaudah kamu tidur disitu aja Sama teman-temannya Nah waktu itu Bima sama Yanto ya Dengan senang hati Seperti itu Karena memang Udah dikasih tempat PKL Gitu kan Udah diizinkan gitu ya Terus dikasih tempat Untuk tidur Siapa sih yang gak suka Gitu kan Waktu itu Bima mikirnya Seperti itu Akhirnya Singkat cerita Setelah Pemilik bengkel itu Menyetujui gitu ya Untuk bengkelnya Dijadikan tempat PKL Kurang lebih Sekitar 2 minggu Ketika Hari H gitu ya Untuk praktek kerja lapangannya Waktu itu Kurang lebih 3 hari lamanya Suasana bengkel itu Seperti biasa Dan Karena memang Dibandu 3 karyawan Jadi sebelumnya Di bengkelnya Pak Komar Itu ada 3 karyawan Yang disitu Usianya ya rata-rata 30 tahun ke atas Ada 1 karyawan Yang disitu Bilang sama Bima Kalau Dek Kalau PKL disini Atau kerja disini Harus hati-hati ya Waktu itu Bima sempat tanya Loh hati-hati gimana mas Ya intinya hati-hati aja Gitu Nah jadi Si karyawan itu Membuat Bima Sama temen-temen yang lain Itu merasa bingung Gitu Nah Pernah suatu ketika Jadi memang Rutinitas makan Makan siang Makan pagi Makan malam Itu Harus Nyebrang jalan Karena memang itu Di pinggir jalan raya Bengkelnya itu Jadi disitu ada Warung Makan Jadi warung ramesan Yang penjualnya itu Adalah bencong Jadi kayak ngondek Seperti itu ya Yanto itu Seneng banget Ketika makan disitu Seneng banget Yanto itu Hobinya itu Yang godain Seperti itu Seperti Kayak Apa ya mbak Coba kalau Ngomong Suara laki-laki Gimana mbak Ya si bencong itu Yang nurut aja Sama yanto Jadi yanto itu Salah satu temen Bima yang paling Unik Menurutnya Unik ya Nakal ya Ngomongnya itu Paling keras Terus Goyanya itu Ya ngawur Seperti itu Akan Tapi kalau gak ada Yanto Yang gak rame Kelompok itu Nah akhirnya Pernah suatu ketika Kurang lebih sekitar Dijalani PKL disitu ya Kurang lebih sekitar Dua mingguan Ketika makan siang Lima orang Itu ya Bima Terus ke teman-temannya Yang lain itu Makan siang Di warungnya Si bencong itu Pemilik warung itu Bilang Wah ini ada Berondong-berondong Udah ketemu sama Bu Komar belum Nah Bu Komar itu siapa Tanya Bima waktu itu Ya Bu Komar ya Istrinya Pak Komar Oh ya 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 Belum Bu Belum Mbak Karena memang Mereka itu bingung Manggil pemilik warung itu Dengan sebutan Mas Mbak Atau Bu Itu bingung Karena memang Istilahnya Kalau bahasa Jawa itu Wandu Lanang Ora Nah jadi Si bencong itu Atau pemilik warung itu Bilang kalau Wah Kalau Cowok-cowok Seusia berondong-berondong Seperti ini Hati-hati loh Gitu Jadi Setelah Salah satu karyawan Yang bilang hati-hati Kemudian yang kedua Si pemilik warung itu Waktu itu Bima sempat Kok suruh hati-hati Emang ada apa sih Mbak Gitu Ya hati-hati aja Apalagi kalian berondong Nah Jadi Pemilik warung itu Nggak langsung gamblang Gitu ya Tahun Apa Tahun-tahun kemarin itu ada Kejadian apa Kalau ada orang PKL Gitu ya Di bengkelnya Pak Komar itu Ya Mereka berlima Akhirnya ya Sambil tanya-tanya Gitu loh Saling tanya Emang ada apa sih Ah Nggak ada apa-apalah Gitu Kita yang penting Mengerjakan tugas Dengan sebaik mungkin Sehingga kita Nantinya mendapat nilai yang bagus Gitu Dari guru pembimbing Nah Akhirnya tanpa dipikir panjang Waktu itu Dan malam harinya Kurang lebih sekitar Jam 8 malam Bu Komar itu Menawarkan makan malam Kepada Teman-teman PKL itu Karena memang waktu itu Belum pada makan Yang biasanya makan malam itu Ketika bengkelnya sudah ditutup Karena memang tutupnya itu Jam 9 malam Waktu itu Kelima anak ini Teman-teman PKL ini Disuruh makan malam Kurang lebih jam 8 malam Karena memang Melihat kondisi bengkelnya itu Baru sepi waktu itu Dan Ketiga karyawan asli Yang ada disitu itu Sudah pada pulang semua Dan dipasarkan ke Teman-teman PKL gitu ya Ketika mau nutup Apa bengkelnya Akhirnya Mereka ketemu sama Bu Komar waktu itu Dan ditawarin makan malam Nah waktu itu Bu Komar seneng sekali gitu ya Nggak ketahu kenapa Yang jelas Bima itu ngelihat Luknya Atau Ya intinya gerak-gerik Tubuhnya Bu Komar itu Seakan-akan Kayak suka gitu loh Kalau melihat mereka berlima Entah maksudnya apa Waktu itu Ketika Makan Itu ada salah satu Masakan Yang disitu adalah Daging kambing Itu Akan tetapi Dagingnya itu Kayak bau Minyak gitu loh Kayak minyak misik Terus Ada campuran Bunga melatih Entah apalah Yang jelas Waktu itu Kelima temannya itu Makan semua Tanpa sadar Malam harinya Setelah dikasih makan malam itu ya Malam harinya Kelima Orang ini Waktu tidur Mimpinya itu Sama semua Mimpinya sama Dan Ternyata Mereka itu Mimpi ditemui Sama sosok ular Dan itu besar sekali Warnanya hitam Dan kepalanya manusia Waktu itu Di pagi hari gitu ya Bangun Bangun tidur Seperti itu Ya mereka Saling bercerita Wah tadi malam kok ngeri ya Aku ngimpi Ketemu ular Ularnya seperti ini Jadi Kesemua Orang itu Yang PKL Mimpinya sama Sama plek gitu Akhirnya Bima itu sambil Apa ya Mengingat-ingat Kejadian tadi malam Ketika ketemu sama Bu Komat Jadi Bima itu Seakan-akan kayak Apa Jangan-jangan Kita disuruh hati-hati Sama salah satu Kalian itu Terus Disuruh hati-hati Sama Si Bencong itu Pemilik warung Ya mungkin Ini gitu Jadi anehnya Entah apa Yang jelas Misteri itu Belum terungkap Sama Bima Dan Bima itu juga Sedikit Banyak Kayak Ada hal yang disembunyikan Dari temen-temennya Jadi Bima itu Karena memang dia itu Ketua kelompok Sehingga Bima itu Tidak mau Kalau temennya itu Takut Sama hal-hal yang Mungkin nantinya Menjurus ke Sesuatu yang mistis Gitu Nah singkat cerita Setelah kejadian itu Kurang lebih Satu bulan Mereka itu Udah PKL disitu Gitu ya Di bengkelnya Pak Komar itu Pernah suatu ketika Waktu itu Malam Jumat Kliwon Yang Waktu bengkel itu Sudah ditutup gitu ya Karena ada jam 9 Jam 10 malam Bu Komar itu Menawarkan makan malam Seperti yang Mungkin 2 minggu yang lalu Gitu kan Sama Akan tetapi Ini malam Jumat Kliwon Waktu itu Bima sempat Gak mau ah Aku gak mau makan Aku mau makan ke Mbak Bencongnya aja Gitu Kata Bima Nah akan tetapi Yanto Karena Yanto itu ya Unik gitu ya Wah gak apa-apa lah Mumpung gratis Mumpung gratis Bahkan Kata-kata seperti itu Didengar sama Bu Komar Sehingga Bima itu Ngerasa kayak malu Wah kamu Malu-maluin lah Denger itu Bu Komar Dah gak apa-apa Daripada uangmu Dibuat beli makan Di luar Mending ini gratis Bener yang Dikatakan Yanto Bu Komar bilang Seperti itu Waktu itu Nah akhirnya ya Yaudah Kelima orang itu Akhirnya Makan disitu Nah ketika Mereka baru Ngambil nasi Seperti itu Yanto Itu kebelet Pub gitu ya Atau kebelet BAB Jadi belum sempat makan gitu Yanto itu pengen ke WC Nah ketika Yanto itu keluar dari WC Teman-teman semua itu Atau keempat temannya Yang lain itu Sudah selesai makan Waktu itu Karena memang Lokasi WC nya itu Di Apa Deket Sama Ruangan yang dibuat tidur Jadi kelihatan gitu ya Kalau Yanto itu keluar dari WC Itu ngeliat Teman-teman nya kok Udah ada di kamar Loh Udah pada makan apa Tanya Yanto ke Teman yang lain Udah Udah to Kamu aja yang belum Wah aku takut Teman ini yuk Nah waktu itu Bima nemenin Yanto makan Karena Yanto memang Belum makan Akhirnya Sampai di ruang makan Seperti itu Bima itu Janggal Sama Satu masakan Seperti yang sebelumnya Jadi Semacam Daging Dan Entah itu Daging sapi Entah untuk Daging kamping gitu ya Yang jelas Bima itu Kurang begitu paham Kalau masalah Perdagingan Jadi Yang jelas Disitu Baunya itu Kurang enak gitu ya Jadi Mirip bau Minyak misik Terus ada campuran Bunga-bunga melati Seperti itu Yang ternyata Keempat Yang lain itu Nggak makan Masakan itu Akan tetapi Bima itu Bilangin Yanto gitu Toh Daging itu Bau kayak minyak Atau bunga Jangan dimakan lah Barangkali nanti Ada apa-apanya Kamu makan Itu ada daging ayam Ada yang lain Wah nggak apa-apa Buat energi Bro Kata Yanto waktu itu Jadi Yanto sudah dikasih tahu Sama Bima Kalau Daging itu Jangan dimakan Akan tetapi Yanto bersih keras Untuk Wah nggak apa-apa lah Daging ini Enak mungkin Nah akhirnya Dengan lahapnya Yanto itu Memakan daging itu Nah kurang lebih Sekitar jam 10 malam Akhirnya mereka itu Rebahan gitu ya Jejer-jejer Berlima Seperti itu Kurang lebih jam 11 malam Mereka semua Sudah tertidur Dan nggak tahu Kenapa Kurang lebih jam 12 malam Tiba-tiba Yanto itu Kayak kerasukan Yang Posisinya Yanto itu Di sudut Ruangan Yang dibuat tidur itu Duduk sambil Matanya itu Ditutupi gitu Jadi seperti Ketakutan Terus kakinya itu Gerak-gerak Seperti itu Yang mirip Orang kerasukan Waktu itu Bima yang melihat pertama Karena temen yang lain itu Belum bangun Nah Bima itu Langsung Pegang gitu ya Ada apa toh Ada apa toh Gitu Jadi seakan-akan ketakutan Akan tetapi Yanto itu Nggak bisa ngucapin gitu ya Yanto itu kenapa Kamu itu ngelihat apa Jadi kata-katanya Cuma Seperti itu Akhirnya Karena panik gitu kan Si Bima Akhirnya Bangunin ke Tiga temennya yang lain Eh 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 Si Yanto kenapa Yanto kenapa Kok kerasukan Akhirnya Temen-temen semua Keempat temen yang lain Nyadarin Nyadarin Yanto Terus ada yang mukul Ada yang Pokoknya Yang jelas Yanto harus Sadar gitu Kurang lebih sekitar Sepuluh menit Waktu itu Yanto itu Tiba-tiba Diem Dan matanya itu Kayak terbelalak Ke atas gitu Ke atas Seperti itu Yanto itu Sempet Bilang Ular 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 Seperti itu Nah Bima langsung Nanggep waktu itu Kalau Yang dikatakan Yanto itu Ular Nah Waktu itu Bima sempet mikir Wah apa Jangan-jangan Yanto ini Dihantui Sama sosok ular Yang dulu Kesemua orang itu Mimpi ditemuin Sosok ular itu Waktu itu Bima langsung Apa ya Buka pintu Gerbang Bengkel Tujuannya Bima waktu itu Ngelihat Warung Seberang jalan Yang Apa Pemilih warungnya Bencong itu Berharap Kalau warungnya itu Masih buka Bima itu Menceritakan Tentang kejadian Yang dialami Yanto waktu itu Dan Pengen sekali Mengupas Emang disuruh Hati-hati Kenapa sih Nah Akan tetapi Ketika Dibuka Melihat Seberang jalan itu Ternyata Warungnya Sudah tutup Nah Dengan seperti itu Akhirnya Bima itu Kembali lagi Ke ruangan Yang buat tidur itu Waktu melihat Yanto Ternyata Yanto itu Sudah Kayak Apa ya Kejang Seperti itu Kejang Dan badannya itu Rasanya dingin Menggigil Seperti itu ya Menggigil Matanya masih terbelalak Dan lambat laun Lidahnya Si Yanto Itu terjurur keluar Nah Melihatnya seperti itu Saking paniknya Bima itu Bangunin Bu Komar Bu Bu Komar Seperti itu Ini Temanku ada yang sakit Kata Bima Waktu itu Akhirnya Kurang lebih sekitar 5 menit Bu Komar itu Baru keluar rumah Karena Lokasi rumahnya Itu kan Memang deket Jadi depannya itu Bengkel Belakangnya itu Rumah yang dimiliki Pak Komar Waktu itu Yang keluar Bu Komar Sama Pak Komar Jadi suami istri Langsung keluar semua Pak Komar menanyakan Ada apa Bima Itu Si Yanto Pak Itu Si Yanto Aneh Bodanya dingin Sambil menggigil Matanya Melihat ke atas Dan bilang Ular Ular Seperti itu Nah Waktu itu Jawaban Pak Komar Bisa membuat Kaget Teman-teman PKL Waktu itu Karena Pak Komar Cuma bilang Alah gak apa-apa Nantikan sembuh Udah biasa Seperti itu Nah Ketika Pak Komar Berucap seperti itu Bima itu Sama temen-temennya Ya bingung Loh Maksudnya apa Kok Udah terjadi Apa Udah biasa Seperti itu Nah Akhirnya Bu Komar Itu bilang Kalau Yaudah deh Kamu tenang aja Yang lain tenang aja Nanti Ini Si Yanto Pasti bentar lagi Akan Siuman Karena memang Seperti yang Bapak tadi Omongin Ini Sudah biasa terjadi Setiap tahunnya Jadi Bu Komar itu Menjelaskan Kalau Memang setiap tahun itu Ketika ada orang PKL Itu ada orang yang Seperti itu Aneh kan Nah Akhirnya Bu Komar Sama Pak Komar itu Masuk lagi ke dalam rumah Dan kurang lebih Sekitar 10 menit Tiba-tiba Yanto ini Meninggal dunia Meninggal dunia Dengan kondisi yang Mengerikan Matanya terbelalak Ke atas Dan lidahnya Terjurut Keluar Nah akhirnya Keempat temennya itu Termasuk Bima Itu langsung Bangunin Pak Komar lagi Pak-pak-pak-pak Itu Si Yanto Meninggal dunia Oh Masa sih Akan tetapi Kagetnya Pak Komar Sama Bu Komar itu Nggak kaget Kayak Apa ya Kaget yang sebenarnya Seperti itu Seakan-akan Kayak ada yang disembunyikan Nah Akhirnya Keesokan harinya Pak Komar itu Baru menghubungi Pihak keluarganya Si Yanto Dan temen-temen PKR Waktu itu Libur gitu ya Untuk 3 hari Karena memang Itu adalah Temen satu angkatan Dan satu kelompok Akhirnya ya Yaudah Mereka semua Libur 3 hari Dan pulang ke kampungnya Untuk mengurus Jenayahnya Si Yanto itu Nah Akhirnya Dengan terpaksa Kelompoknya Bima itu Tinggal 4 orang Nah ketika Sudah berjalan lagi gitu ya Sudah masuk untuk PKL Salah satu karyawan Yang memang Karyawan patent Yang dimiliki Pak Komar Waktu itu Yang dulu Dia itu yang sempat Ngomong Kalau hati-hati gitu kan Akhirnya Si karyawan itu Bilang lagi sama Bima Bilang kalau Nah kan Pasti gak hati-hati gitu Emang sebenarnya Ada apa sih mas Tanya Bima waktu itu Jadi Setiap tahunnya itu Kalau ada orang PKL Apalagi anak muda Dan disitu Masih perjaga Intinya Pasti Akan meninggal dunia Salah satunya Lah emang ada apa sih mas Tanya Bima Coba kamu Cek ruangan itu Ruangan itu Dari awal Pak Komar Mengizinkan gak Kamu boleh masuk Ke ruang itu gitu Ya gak boleh Pak Komar Cuma bilang kalau Yang jelas Teman-teman PKL Gak boleh Kepo tentang Ruangan itu Atau masuk ruangan itu Walaupun sudah dikunci gitu Ya memang Jadi Kita Karyawannya bilang seperti itu Kita ketiga karyawan itu Yang ada disitu Menjelaskan kalau Kita pun Gak boleh Nengok Bahkan ngintip aja Gak boleh ke ruangan itu Yang jelas Hampir setiap tahunnya Disini ada Ya mungkin bahasanya Dumbal Karena suaranya itu Sudah kesana sini Sebenarnya mas Kalau Pak Komar itu Semacam Punya pesugian Untuk menjadikan Pak Komar itu Apa sebesar ini Atau sekaya ini Akhirnya Bima waktu itu Wah mas Mas Kalau gak bilang dari awal sih mas Aku sendiri juga takut mas Bilang Gamblang seperti itu Takutnya aku nanti Yang jadi target tumbal Mendengar yang seperti itu Akhirnya Bima dan Ketiga temannya Karena memang Masih empat gitu kan Waktu itu siang hari Dan waktu jam makan siang Ketika makan di warungnya Mbak Bencong itu Dia bilang kalau Kasian ya temenmu yang namanya Yanto Padahal asik gitu Anaknya Suka ngodain aku lah Seperti itu Kata Si pemilik warung Memang ada apa sih sebenarnya Tanya Bima lagi Walaupun Tadi udah dijelasin sama Salah satu karyawan yang ada disitu Kemudian Si pemilik warung Atau Mbak Bencongnya itu Itu juga cerita sama Jadi Bu Komar Itu Punya pesugian Biasanya Setiap malam Jumat Kliwon Itu Di depan bengkel Di depan pintu gerbang Itu seakan-akan Kayak ada bayangan Bahkan banyak orang Yang sering melihat Disitu Ada sosok ular Akan tetapi Bentuknya itu Nggak Nggak real gitu loh Nggak real Benda padat gitu Yang jelas disitu Kayak ada ular Dan ularnya besar Kepalanya manusia Warnanya hitam Yang disitu Melingkar Saking besarnya Atau saking panjangnya Sehingga ekor Sama kepalanya itu Nyambung Jadi seakan-akan Ular itu Mengelilingi rumah Sama bengkel Yang dimiliki Pak Komar Itu setiap malam Semat Kliwon Nah mendengar Penjelasan dari Pemilih warung Atau Mbak Bencongnya itu Akhirnya Bima itu Inisiatif gitu ya Inisiatif telpon Guru Pembimbingnya gitu Menceritakan tentang Apa sih yang sebenarnya Terjadi gitu Akhirnya Guru Pembimbing itu Mengizinkan Kelompoknya Bima itu Pulang dulu Ke rumah Atau ke sekolahan Yang nantinya Akan Dicarikan Tempat Bengkel yang lain Untuk Meneruskan Kurang lebih Dua bulan lagi Untuk praktek kerja Lapangannya Seperti itu Nah mungkin Itu aja Untuk cerita kali ini Mungkin Pengalaman Yang dialami Bima sama teman-teman Yang lain Bisa dijadikan pelajaran Buat kita semua Ketika ada sesuatu Hal yang Mungkin Dirasa itu Kok gak pas Contohnya Seperti yang dialami Yanto waktu itu Kalau memang ada Daging kok Baunya Apa Gak Gak normal Gitu ya Daging itu Kalau dimasak apa Pasti Wanginya kan Wangi enak gitu ya Wangi makanan Akan Tapi ketika ada Daging atau Makanan yang Disitu baunya Seperti minyak Atau Wangi bunga-bungaan Gitu Daging itu Jangan dimakan Atau Makanan itu Jangan dimakan Mungkin media Untuk mencari Target tumbal Itu juga Banyak macamnya Dan ternyata Memang itu ada Semoga Kita semua Selalu dijauhkan Dari marah bahaya Dan semoga Kita semua Mendapat pelindungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bila itu Fikwalitaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa